Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala terbentang luas dalam diri penciptaan manusia, bahkan nafsu yang melekat pada diri seseorang memiliki rahasia agar manusia bisa melawannya untuk memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Lantas, seperti apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu? Dan, rahasia apa dibalik penciptaan nafsu? Simak videonya sampai selesai agar tidak salah faham. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa nafsu manusia terbagi menjadi tiga. Pertama, an-naf al-amarah bisu. Apabila nafsu ini meninggalkan tantangan dan tunduk serta taat kepada tuntutan nafsu syahwat dan dorongan-dorongan setan, nafsu ini mendorong kepada kejahatan. Kedua, an-naf al-lawamah. Apabila ketenangan tidak sempurna, akan tetapi menjadi pendorong kepada nafsu syahwat dan menentangnya, nafsu ini juga mencaci pemiliknya. Ketika ia abai dalam beribadah kepada Allah, nafsu ini pula sumber penyesatan karena ia patuh terhadap akal, kadang tidak. Sedangkan ketiga, an-naf al-mutmainah. Apabila dia tenang, di bawah perintah dan jauh dari goncangan, disebabkan menentang nafsu syahwat. Abu Laits as-Samarkandi menceritakan kisah penciptaan akal dan nafsu. Saat penciptaan keduanya, ternyata nafsu memiliki karakter yang degil, keras dan membangkang kepada Allah Ta'ala. Dalam paparannya, Abu Laits as-Samarkandi menukil sebuah kitab karangan, Usman bin Hasan bin Ahmad Assysyah Akhir Al-Haubawi, seorang ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Beliau menerangkan ketika Allah Ta'ala menciptakan akal, maka Allah berfirman yang artinya. Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Setelah itu, Allah Ta'ala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya. Wahai nafsu, menghadaplah kamu, nafsu tidak menjawab dan sebaliknya mendiamkan diri. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, Siapakah engkau dan siapakah aku, lalu nafsu berkata, Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Lalu Allah Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka Juhu, neraka yang penuh dengan rasa lapar, selama seratus tahun. Setelah dikeluarkan, maka Allah Ta'ala berfirman, Siapakah engkau dan siapakah aku, akhirnya nafsu mengakui dengan berkata, Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Dalam kitab tersebut, diterangkan bahwa dengan sebab itulah Allah Ta'ala mewajibkan puasa. Kisah ini memberi kita hikmah betapa membangkangnya nafsu, apabila seseorang tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka ia akan mendapat kerugian yang amat besar. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu halifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan, perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Surah, Sat 26 Untuk diketahui, nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah. Nafsu bisa diartikan sebagai ruh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat, orang dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan, hati yang kuat. Secara istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Meskipun bukan hal yang mutlak, nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang, sedangkan hawa nafsu adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya, sehingga keluar dari batas syariat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, Ulumidin berkata, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, sedangkan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya. Mengenai nafsu ini, Imam Nawawi menukilkan, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Nah, sahabat Islamiyah, demikian kisah penciptaan akal dan nafsu, Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufiknya, sehingga bisa mengendalikan dan menundukkan nafsu. Waulahu alam bisawab